assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian sekarang kita akan membahas tema baru yaitu banner kueh ya sekali lagi banner kueh tampilannya seperti ini nanti yang kita bahas kita akan membagikan juga untuk file cdrnya kita langsung juga pada pembahasannya oke langkah pertama silahkan dibuka dulu untuk coreldrawnya setelah itu silahkan teman-teman buka file baru ambil saja disini untuk ukurannya satuannya dulu cm aja ya kita buat 30 untuk lebar dan 10 untuk tinggi ya ini kita buat versi yang kecil aja dulu ya seperti ini kalau sudah silahkan diklik dua kali pada rectangle tool ya teman-teman ini kita sudah punya satu buah kampas lalu kita gunakan contour kontur disini ada kontur kita tarik sedikit iya seperti ini lalu diklik kanan dan dipilih pada brick oke seperti itu jadi disini ada brick ya teman-teman kita sudah punya objeknya yang belakang untuk kampas ini kita kasih warna putih aja kita X di belakang dan yang depan kita kasih warna abu dulu ya sementara biar kita kelihatan area kerjanya setelah itu teman-teman silahkan masukkan palet warnanya disini saya sudah sediakan palet warnanya biar tidak lama juga ya Oke tinggal di drag aja ini adalah palet warna yang dibuat dari SPG nanti teman-teman akan lebih mudah dengan kita simpan juga untuk file-nya ya Oke setelah itu ini di kunci aja biar tidak terganggu setelah itu kita masukkan untuk bahan-bahannya disini bahan-bahannya kita sudah siapkan dalam bentuk format format PNG ya tapi formatnya masih PSD di dalamnya udah PNG cuman kita proses editable saja untuk yang teman-teman Corel X7 ini di drag aja dan otomatis itu sudah masuk ke dalam Corel draw nya jadi Corel X7 juga bisa mengimpor file PSD ya keren juga ya seperti itu Oke kalau sudah teman-teman kita masukkan dulu teksnya ini adalah teksnya saya sudah kita siapkan ada kek ping ada tagline lorem ipsum dan juga kata-kata beli sekarang kita copy dan kita buatkan satu buah teks disini di drag aja lalu dipaste Oke kita sudah punya untuk teks dan bahan-bahannya sekarang kita masuk pada membuatan roll nya teman-teman disini rule atau gelombang yang akan kita buat bisa menggunakan bezer tool oke caranya kita pilih bezer tool ya kita perkecil dulu bezer tool disini dipilih teman-teman ditarik lalu di drag pada bagian sebelah kanan seperti itu ya tarik aja dan ditarik kembali lalu disimpan ke bagian atas disini teman-teman setelah kita di drag seperti itu disesuaikan dulu ya jangan terlalu seperti ini kan terlalu menukik ya menukik tajam nah kalau seperti ini kita pilih aja cup ah dipilih di cup nah ini jadi objeknya itu bisa saling tidak mempengaruhi ya jadi bebas ya ini bisa dipilih di cup kita rapihkan dulu ininya tarik ke bawah dan ini tarik ke atas oke kurang lebih seperti ini bentuknya setelah itu teman-teman sekarang monggo dipilih alatnya disini ada smart pill ya pilih aja smart pill ini warnanya hitam dan tinggal kita gunakan eyedropper saja disini ada eyedropper di klik dan silahkan teman-teman disini ada optionnya kita pilih aja eyedropper pilih dulu yang ini lalu di drag nah di klik masih saya kalau mau dibuatkan gradasi teman-teman caranya mudah kita pilih saja interactive tool lalu di drag oke yang ini kita pilih eyedropper kembali dipilih warna pink dan yang ini kita pilih eyedropper kembali dan dipilih warna pink yang agak tua oke seperti itu kondisikan pada bagiannya ini disimpan eh gradientnya ada di sebelah kanan kita buang saja atau simpan saja ke bagian atas ini barangkali nanti diperlukan kembali kita hilangkan dulu outline nya klik kanan pada tanda X setelah itu kita rotasikan sedikit teman-teman diklik lagi ah disini ada titik rotasinya tinggal kita drag aja titik rotasinya ke sebelah kanan dan didrag sedikit lalu diklik kanan ya teman-teman sekali lagi saya ingatkan diklik kanan Oke jadi kita punya dua objek kalau kita diperlihatkan untuk eh outline nya ya kita drag dulu oke sudah punya kita hilangkan outline nya disini dan yang belakang teman-teman kita beri saja warna yang solid menggunakan ah seperti itu jadi terlihat di sini untuk objeknya ada objek yang keluar bisa dilihat teman-teman di sini cara merapihkannya bisa dipilih aja bagian belakang diklik dulu dan juga sama Oke pilih dulu untuk objeknya ya dua-duanya lalu dipilih ada intersection intersection ada objek di bagian belakangnya teman-teman kalau dilihat di sini ah ini ada ya Nah jadi caranya eh yang ini turunkan dulu ya dikontrol breakdown aja beberapa kali nah kelihatan kan nah baru yang depannya kita pilih intersection dan dipilih lagi pada copy feel ah seperti itu silahkan diatur dulu untuk warnanya biar terlihat kontras pada bagian belakangnya Oke sudah ya ini sudah rapih teman-teman sekarang tinggal kita masukkan pada bagian belakangnya ini background nya ya Ah ini ada background untuk besarannya teman-teman bisa disesuaikan saja ya Nah seperti ini misalkan kita pilih dulu pada bagian transparent tool dan dipilih disini ada fontain transparent nah bisa dilihat ya ini transparannya sudah ada teman-teman nah tinggal kita diturunkan ke belakang saja caranya sama seperti yang tadi tinggal digunakan kontrol breakdown nah satu jangan lupa disini ya harus pas ya di seleksi aja kedua-duanya tekan R tekan T ini lebih teman-teman gunakan saja ada set tool klik dan ini juga di klik sambil ditekan sip lalu ditarik ke atas ke satu selanjutnya ada kue ya kuenya ini kita duplikat dulu kita simpan di belakang di sini eh yang ini untuk bayangannya teman-teman berarti kita masih di crop dulu ya nah ini di crop dulu tekan sip dan di klik lalu dinaikkan ke atas Oke kalau sudah kita pilih dulu pada bagian transparent tool lalu ada hard jadi sini ada pilihat nah seperti ini kita turunkan ke bawah dengan kontrol breakdown nah seperti itu jadi ada di bagian atas untuk bagian depannya dan kita kurangi saja ya pilih fontain field di sini uniform ya uniform di atur untuk ketebalannya Oke ini sudah ada sekarang tinggal kita untuk modelnya disini atau untuk makanannya simpan Oke yang kecil ada di paling depan seperti itu lalu ini juga sama ada di paling depan ya kita sudah punya dan tinggal dikasih bayangan teman-teman kasih bayangannya dengan ellipse tool aja ya di sini ellipse tool kasih warna hitam Oke lalu kita pilih bitmap convert to bitmap ya nah seperti itu lalu kita pilih ada blur ya bitmap lagi ada gaussian blur nah dilihat saja teman-teman oke lalu pilih lagi transparansi dan ada multiply nah seperti itu pilih uniform ini sudah ada naikkan ke atas dengan control home eh mohon maaf sebelumnya teman-teman ini mungkin tutorialnya agak cepat ya karena kita dikejar waktu juga ini kita lock aja oke setelah di lock kita duplikat yang ini teman-teman di drag diklik kanan dan diperkecil saja ini untuk bayangan yang kuehnya ya nah ini naikkan ke atas nah seperti itu lalu tinggal kita masukkan tulisannya nah ini tulisannya tulisannya kita akan masukkan kita duplikat dulu oke tinggal copy dulu ya tulisan kek pingnya teman-teman pilih text tool dan diklik pada bagian tengah kek ping oke kita sini bisa perbesar setelah itu untuk jenis untuk nama fontnya yaitu adalah birstun ya B trk klik dulu lalu di control A dan fontnya adalah birstun bons ya ini diambil dari Google font ya teman-teman oke kita kasih dulu warnanya warna pink aja lalu di drag teman-teman di drag dan di duplikat nah seperti itu kita cari lagi dengan air dropper ambil warna yang agak gelap nah disini ya kita turunkan ke bawah dengan control back down ini untuk tulisannya sudah saya menggunakan drop shadow untuk tulisannya teman-teman disini kita pilih saja ada drop shadow presetnya ditambah small glow untuk warnanya air dropper kembali seperti itu ya jadi di belakangnya warnanya agak gelap oke kita kurangi supaya tidak terlalu kontras ya seperti ini kita tambahkan cepat hemat dan lejat oke yang ini berarti tambah lagi fontnya kita perbesar ya sorry kita perbesar dulu nama fontnya adalah namanya charter one ya teman-teman charter oke charter one kita pilih kita pilih perbesar dulu perbesar dulu kita pilih warna putih lalu kita tambahkan teman-teman contour ya disini di corel draw enak kalau mau dikasih contour tinggal ditarik aja seperti itu lalu kita pilih warnanya kembali dengan menggunakan warna pink lagi untuk belakangnya ya kita konsisten di pink aja dulu nah sekarang kita tambahkan tulisan lorem ipsum untuk bagian keterangannya ya barangkali nanti teman-teman ingin menambahkan hal-hal yang lain oke sepertinya untuk tulisan ini harus lebih gelap kita pilih lagi kalau belum kontras teman-teman ini caranya sebentar kita kurangi dulu untuk ukurannya dan dipilih disini ya di bagian bawah lalu dikasih yang lebih gelap supaya lebih kontras dan diberi ball oke seperti itu ya kalau terlalu banyak ini bisa masih dikurangi lagi oke karena ini hanya deskripsi saja ya oke dan selanjutnya tinggal kita berikan tombol beli sekarang oke kita kasih disini outline-nya dihilangkan dan gunakan shape tool di drag supaya menjadi lingkarannya kita tulis tulisannya tombol beli sekarang ball dengan warna putih ya oke seperti itu oke itu untuk deskripsi sepertinya kita sudah beres tinggal di bagian atasnya teman-teman disiapkan aja disini ya untuk icon sosial medianya klik klik kanan oke dan ini kita drag aja tiga ya jadi youtube ig dan juga facebook misalkan lalu di bagian sebelah kanan disini masih ada deskripsi lagi kita pilih dulu menggunakan gradient ya disini gradient dipilih ada copy pil oke dihilangkan untuk outline-nya dan di bagian bawah disini ya kita tarik aja nah seperti itu diberikan tulisan dengan deskripsi 100% dibuat dengan bahan terbaik oke iya seperti itu nah ini kalau untuk melebih melebar ya tinggal di hapus aja teman-teman caranya seperti yang tadi berarti ya nah yang ini kita pilih aja di bagian belakang teman-teman seperti ini lalu kita gunakan intersection oke kita naikkan ke atas control home kita delete yang ini dan dipilih tulisannya saja dan control home kembali seperti itu oke terakhir tinggal kita berikan untuk harganya nah disini ada harga menggunakan polygon berarti ya disini ada polygon teman-teman di drag dulu ditekan shift dan enter kalau sudah kita tambahkan disini sekitar 8 dipilih shape tool dan di drag oke seperti itu supaya tumpul teman-teman disini dipilih ada bagian convert to cup oke lalu dipilih ada smooth node nah seperti itu ini juga sama dipilih lagi ada convert to cup ada smooth node ya seperti itu untuk jumlahnya nanti bisa disesuaikan oke tinggal ditambahkan lagi yang pink ya seperti itu kita di drag aja lalu kalau mau gradient berarti tinggal menggunakan smart field interactive tool seperti yang tadi kasih aja tulisannya ya op 30% dan diberi shadow kembali disini diberi shadow oke tinggal di kasih small glow ininya dipilih dengan warna putih kita masukkan op 30 nah ini tulisannya op nya op nya jadi maksudnya diskon ya maksudnya oke kita perkecil dulu pilih dan di drag ke bawah sambil di klik kanan 30% perbesar nah disini tambahkan persennya oke seperti itu kasih ball untuk font nya silahkan bisa disesuaikan biasanya saya menggunakan oswal ya ini dari google font juga ini juga sama digunakan oswal juga oke itu mungkin tinggal dimasukkan untuk belakangnya ya kita drag aja seperti itu disini ini sudah tidak menggunakan drop shadow setelah di duplikat dan kita ungroup teman-teman ungroup all dipilih salah satu saja simpan di belakang seperti ini dipaskan oleh teman-teman boleh silahkan lalu di bagian gunakan control back down beberapa kali hingga dia ada di bagian belakang pilih aja ada transparent tool pilih uniform jadi tulisannya seperti ini disesuaikan untuk ketebalannya biar tidak terlalu kontras hanya bayang-bayang saja kalau sudah teman-teman ini tinggal di power clip aja caranya kita klik dua kali disini pada bagian rectangle ini ada kan seperti itu lalu klik kanan pada power clip dan inside seperti itu naikkan ke atas dengan beberapa kali hilangkan untuk fillnya dan jadi seperti itu mungkin ini teman-teman kurang lebih sama yang seperti saya sampaikan dan kita akan bagikan juga template ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sendiri dan juga bagi kita mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya kurang lebih kita membuatnya seperti ini terima kasih sudah berkunjung silahkan digunakan template-nya salam belajar nasia channel